selamat pagi bu dan sista ketemu lagi di episode terbaru tentang GR Farm atau budidaya ikan nila yang saya jalankan nah sebelum saya kasih tahu progres selanjutnya subscribe dulu oke ya kemarin di terakhir di minggu kemarin atau tepatnya satu minggu lebih dua hari dan tiga hari ya tiga hari waktu itu saya sudah memasukkan molase dan probiotiknya karena ikan sudah seminggu lebih di dalam air dan sudah saya pilah yang terkena jamur dan yang tidak dan waktu itu yang terkena jamur tinggal dua ikan dan akhirnya sembuh dua ikan tapi selain itu yang sebelumnya yang kena jamur pada mati jadi waktu itu aku install molase dan probiotik setelah itu perkembangan terkini adalah sudah seminggu lebih tiga hari Alhamdulillah ikan sehat semuanya sudah tidak ada yang terkena jamur dan tidak ada yang mati lagi ini sebuah kabar yang bagus progres yang bagus tetapi saya terus mengamati setiap gerak-geriknya dan Alhamdulillah juga nafsu makan ikan juga pada suka saya langsung aja lihat keadaan atau kondisi bak bulat biovlog D1 yang saya punya tentang budidaya milah Oke nah ini kolanku kondisi kolam terkini barusan aku kasih makan dan lagi pada makan ikan sehat-sehat tidak ada yang sakit Oke kalau di datangin aku ini langsung pada makan ada yang dibawa malu pada makan sehat-sehat sehat-sehat juga malu kita lihat satu-satu ya bagi wadah makan sehat semua tidak ada yang terkena jamur dan sepertinya probiotiknya juga sudah ya bekerja dengan baik atau menghasilkan dengan baik di kondisi air ada kumpulan-kumpulan putih ya ini padang malu-malu ada di sini padang muncul lagi ya bagus mereka makan pada makan ini dia di sini di situ pada masih tidur min ya ya ini juga pada makan nah di sini yang bekas isolasi di kolam isolasi di sini masih ada sekitar 20 ikan di bawah ada di bawah nanti juga muncul salah satunya oke di situ juga belum pada muncul nanti pas alukasi muncul aman ya ya seperti itu ini dengan dekat ya ini kondisi air seperti ini jadi ada bintik-bintik putih sepertinya itu sudah berhasil mungkin prosesnya ya 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 dan sementara menyisahkan busa-busa bekas-bekas hendapan ya mebel di dinding-dinding karpet yang menjadi kerak seperti itu jadi aku tetap melakukan penambahan air ya kayak yang ini nih agak bocor atasnya kena air hujan jadi aku juga harus kadang harus menambahkan garam krosoknya biar tidak terlalu asam mungkin airnya seperti itu ukurannya ini sudah sekitar 10 sampai 12 cm ya karena masuknya nggak rata dulu jadi masih ada yang 10 ada yang 9 nah itu sembilanan lah yang ini sudah sekitar 12 ini 10 jadi kalau dipukul rata ini sekitar 9 sampai 12 ukurannya ini rata-rata seperti itu yang ini juga tapi kalau yang ini rata-rata 9 sampai sepuluhan nah yang disini ada yang besar sebenarnya cuma belum ada nongol di bawah mungkin lagi pada ini tidur atau rapat mungkin belum ada nongol yang ini tapi tadi nongol ini nah itu nongol gitu oke ya seperti itu warna air kecoklat-coklatan kemerah-merahan kecoklat-coklatan ya warna airnya ya seperti ini ikan sehat pokoknya ikan sehat tidak ada jamur mereka kesit kesit naik turun naik turun makan kadang kejar-kejaran seperti itu guys ya seperti itu kondisi kolanku ya seperti ini progres-progres yang terjadi setelah satu minggu diinstal molase dan probiotic dengan menggunakan metode 2 semoga berjalan tapi aku sempat punya keinginan untuk menambah ikan karena ya kemarin lumayan juga yang mati ya jadi mungkin ini dalam satu kolam itu space-nya masih agak banyak mungkin saya berani menambahkan sekitar separohnya ya mungkin satu kolam saya tambah 50 ekor mungkin masih bisa jadi sayang juga kalau apa space-space yang kosong itu tidak diisikan jadi saya mungkin mungkin akan mencari-cari bibit lagi untuk menambahkan tapi saya mungkin akan mencari yang langsung umur 10 sampai 12 biar bisa sepadan dengan teman-temannya yang disini gitu mungkin mulai besok sering saya akan mencari bibit-bibit tambahan semoga dapat guys dan doain semoga lancar sampai panin nanti tidak ada kendala kematian lagi atau kendala yang lain semoga semuanya lancar dan semoga ini juga bermanfaat buat anda semuanya yang memulai budidaya ikan nila pemula seperti saya mari kita belajar bareng-bareng dan jangan lupa download aplikasi GoNila di playstore kamu GoNila namanya sebuah tutorial lengkap tentang budidaya ikan nila oke dan juga subscribe juga youtube channel aquakultur indonesia karena disitulah aku berpatokan belajar yang sangat autentik terpercaya dan sudah terukur ilmunya dan sudah trusted oke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe like, comment, and share terima kasih terima kasih